Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini dan berakhir terkubur di liang lahat ketika jasad bersatu dengan tanah Bahkan terjadi proses pembusukan mayat mikroba yang hidup di alam usus dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh Setelah manusia tersebut meninggal proses pembusukan ini juga dibantu oleh larpa-larpa yang berkembang biak dengan sangat cepat Hingga dalam waktu sekejap tubuh tinggal tulang belulang Namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan menghancur Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa saja yang jasad tidak akan membusuk tersebut berikut ulasannya Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim Setiap penderitaan kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak Bahkan ketika mereka wafat pun Jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan Pada hari ini pula terjadi peniupan sangka kalah dan kematian masal Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku Mereka bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedangkan jasadmu saja telah lapuk atau remuk Beliau menjawab Sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi Hadis Riwayat An-Nasai dan Ibn Majah 2. Jasad Para Suhada Ternyata jasad para suhada dan ahli jihad pisah bililah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di dalam tanah Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran Allah berfirman Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu sudah mati Bahkan sebenarnya mereka itu tidak mati tapi mereka masih hidup Tapi kamu tidak menyadarinya Quran Surat Al-Baqarah Ayat 154 Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan Jabir bin Abdillah bercerita menjelang perang Uhud Ayahku memanggilku pada malam hari ia berkata Aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasul Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibandingkan kamu di samping diri Rasulullah Sesungguhnya aku memiliki hutang maka lunasilah dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu Esokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur yang dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur Membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain karena selang 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya Ajaibnya jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburnya Hadis Riwayat Bukhari 3. Jasad Para Alim Ulama Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga akan mendapat kemuliaan berupa tidak akan membusuknya jasad mereka Setelah dikubur tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebazikan Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut Dr. Abdul Hamid Al-Quddah mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Amukrobatum Muakromatushuhada menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian Allah menciptakan mikroba membuat sunatullah bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu sesungguhnya sesuatu yang dikendakinya mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptaannya sahabat yang beriman itulah jasad-jasad orang-orang yang tidak akan membusuk di alam kubur Allahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat yang beriman ketika seseorang meninggal maka seluruh urusan yang berkaitan dengan dunia akan terhenti manusia akan mengalami fase selanjutnya yakni menjalani kehidupan di alam barjah ternyata selama menjalani kehidupan di alam kubur rupa atau wajah manusia akan berubah sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup ada beragam rupa atau wajah manusia di alam kubur ada yang wajahnya berbentuk seperti babi hutan perutnya buncit dan meletuk ada yang berkuku panjang melilih tubuhnya dan ada pula wajah bersih dan tersenyum semua bentuk ini sangat berhubungan dengan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukan ketika seseorang itu masih hidup berikut tujuh rupa mayat di alam kubur sesuai amalannya di dunia 1. mayat yang wajahnya berbentuk babi wajah mayat menyerupai babi disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk sholat lima waktu dan tidak pernah merasa bersalah meninggalkannya padahal sholat merupakan kewajiban utama seorang mu'min sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah riwayat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda wahai para sahabatku lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam selanjutnya adalah wajah mayat yang tidak mau menghadap qiblat jika rupa dalam kondisi ini maka menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya selalu melakukan perbuatan syirik kepada Allah padahal asas Islam adalah tawhid sehingga perilaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3. kepala mayat berubah jadi batu hitam legam kondisi mayat dalam bentuk ini mengindikasikan bahwa mayat semasa hidupnya telah durhaka kepada orang tuanya dosa kepada orang tua memang akan disegerakan balasannya ketika masih hidup maka Allah akan memperlihatkan langsung bagaimana siksaannya terhadap anak yang berharkah terlebih jika sudah meninggal pastinya balasan yang diterima akan semakin pedih lagi termasuk perubahan kepala mayat yang berubah menjadi batu hitam legam ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia satu kezoliman dan nurhaka pada orang tua hadis riwayat hakim disohikan al-albani dalam as-sohiyah empat mayat yang perutnya buncit dan meletup kondisi mayat dengan atau rupa wajah seperti ini menjadi tanda bahwa semasa hidupnya mayat tersebut suka makan dengan harta yang haram tetakah buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka dengan harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam tubuhnya nabi muhammad s.a.w. bersabda yang artinya wahai ka'ab bin ujrah sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan neraka yang berhak membakar hadis riwayat ahmad dan acir midi 5 mayat yang kukunya mencekam dan melilit seluruh tubuhnya jika mayat berwajah seperti ini itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya suka berkelahi dan mengumpat orang tindakan ini memang sangat tidak disukai oleh Allah sehingga siapa yang melakukannya akan mendapat azab saat berada di alam berjah diberikan oleh Abu Dawud dari Anas Rasulullah s.a.w. bersabda pada malam pada malam aku diisrokan aku telah melalui suatu kaum yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku-kukunya sendiri maka aku berkata hai Jibril siapa mereka ini jawab Jibril mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mereka juga suka menjaga tepi kain orang lain Abu Dawud dari Anas 6. Kuburnya keluar air yang baunya lebih busuk daripada bangkai kondisi ini menjadi pertanda bahwa maya tersebut semasa hidupnya suka makan harta riba balasan bagi orang yang suka memakan harta riba memang amat pedih mereka memang harus berhadapan dengan raka jahannam dan mengalami kondisi kuburnya keluar air yang lebih busuk baunya daripada bangkai 7. Mayat yang wajahnya tersenyum jika mayat berwajah seperti ini itu mereka merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya mayat merupakan orang yang berilmu dan beramal soleh mereka dijanjikan untuk menjadi penduduk surga pada hari kiamat semoga kita termasuk dalam jenis mayat yang satu ini amin ya Allah ya rabbal alamin sahabat yang beriman itulah rupa dan wajah manusia setelah jadi mayat di alam kubur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati